Hai 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 balik lagi di channel area eksak pada video kali ini kita akan membahas tentang momen gaya ya menentukan resultan momen gaya ya ini banyak nanyakan oleh siswa-siswi SMA khususnya kelas 11 ya Oke kita mulai dari soal nomor 1 batang AB yang masanya diabeikan diletakkan mendatar dan dikerjakan tiga buah gaya seperti gambar resultan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar daripada poros di D adalah titik-titik Oke jadi porosnya di D ya ini sebagai poros Hai Oke jadi kita memutarnya nanti terhadap D ini ya nah prinsip dasar dari menyelesaikan soal seperti ini ya itu adalah jika ada gaya yang miring kita harus buat lurus terlebih dahulu ya jadi kalau ada gaya yang miring seperti ini atau seperti ini kita harus luruskan dulu ya tapi kalau sudah tegak lurus dengan batang yang seperti ini kita enggak perlu meluruskannya lagi ya jadi kita luruskan yang ini oke ya Nah kok luruskan kita pakai scene ya kan ya jadi pakai scene jadi ini F2 scene 45 Hai kenal pakai scene ya mungkin kalian bisa buka lagi bab trigonometri ya jadi ini kalau dia membuka ya ini gampangnya gini gampangnya kalau ini membuka ya ini anggap mata ya nah ini mata kalau dia membuka matanya itu pakai scene ya gitu teori gampangnya seperti itu ya jadi F2 scene 45 derajat itu sama dengan 10 akar 2 dikali scene 45 berapa setengah akar 2 ya berarti hasilnya 10 Newton Oke kemudian yang ini sekarang kita bawa kesini ya berarti ini F1 scene 53 derajat Oke sama dengan F1 yang 10 scene 53 itu 0,8 ya sama dengan 8 Newton Oke nah sekarang semua gaya sudah tegak lurus batang ya Nah sekarang baru kita melakukan sigma torsi terhadap titik di sigma torsi di D ya Nah sekarang perhatikan ya ini anggap ini kalau kalian bingungnya ini pulpennya anggapnya pulpen lalu kalian pegang di ujung kanan kalau kalian beri gaya ke bawah ya beri gaya ke bawah maka pulpen itu akan bergerak berlawanan jarum jam ya jadi gerakannya berlawanan jarum jam ya seperti ini ya berlawanan jarum jam nah kalian masih pegang di D ya lalu kalian kasih gaya ke atas disini ya maka pulpen itu akan bergerak searah jarum jam ya jadi putarannya seperti itu searah jarum jam ya kemudian yang ini ya gaya ke bawah lagi ya itu akan memberikan putaran berlawanan arah jarum jam ya berlawanan arah jarum jam jadi putarannya seperti ini oke nah di video ini ya kita menggunakan eh aturan ya kalau dia searah jarum jam searah jarum jam ya itu momennya positif momen gaya nya ya kalau dia berlawanan jarum jam itu negatif ya ini boleh dibolak-balik ya asal konsisten memakainya jangan ditukar-tukar ya disini lagi sekali kita gunakan searah jarum jam positif berlawanan jarum jam negatif ya oke sekarang kita lakukan perhitungannya kita mulai dari rumusnya torsi ya rumusnya torsi atau momen gaya itu torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan gaya ya ini besarnya ya besarnya torsi itu adalah gaya dikalikan dengan lengan gayanya oke kita mulai dari yang di A ya ada F1 sin 53 derajat dikali dengan gaya itu adalah jarak dari gaya tersebut ke titik acuannya ini ya ke titik acuannya ini ya ke D ini berarti ya berarti kita punya nanti dikali dengan ad ad itu panjangnya berapa nih 20 cm 10 cm 10 cm berarti ini 40 cm totalnya berarti 0,4 meter ya 0,4 meter 0,4 meter ya tandanya gimana nih berlawanan arah jarum jam berarti kasih min ya kasih min oke lalu berikutnya gimana berikutnya kita lihat yang di B yang di B ya yang di B itu gayanya F2 sin 45 ya ini searah jarum jam searah jarum jam berarti positif plus F2 sin 45 dikali dengan gayanya itu yang kesini ya B ke D ini ya berarti 10 tambah 10 20 cm 20 cm kita jadikan meter 0,2 meter ya kemudian yang terakhir yang di C ya ini berlawanan arah jarum jam berarti nanti min ya min F3 dikali dengan gayanya yang ini ya 10 cm atau 0,1 meter berarti min F3 dikali 0,1 ya kita ganti dengan angkanya F1 sin 53 itu 8 dikali 0,4 ditambah F2 sin 45 tadi 10 dikali 0,2 F3 nya 20 dikali 0,1 berarti ini sama dengan min 3,2 ditambah 2 dikurangi 2 ya berarti nanti ini habis yang ini ya kita punya min 3,2 newton nah jangan khawatir hasilnya min ya min itu cuma arah doang tadi perjanjian kita di awal kalau dia min itu berarti berlawanan arah jarum jam ya berarti ini hasilnya atau arahnya adalah berlawanan arah jarum jam arah jarum jam oke ya gampang ya oke kalau masih belum paham kita coba soal yang sejenis ya di soal berikutnya soal nomor 2 pada batang yang masanya 2 kg dan panjang 100 cm bekerja 3 gaya masing-masing F1 2 newton F2 4 newton dan F3 5 newton percepatan gravitasi di tempat tersebut ya G sama dengan 10 meter persekon kuadrat jarak BD sama dengan 60 cm dan BC 20 cm dan titik pusat masa di titik Z maka momen gaya terhadap titik B adalah nah disini harus hati-hati ya karena disini ada masa batangnya jadi batang ya ini batang masanya 2 kg ya titik beratnya di Z berarti ada gaya lagi satu yang belum ada di gambar yaitu gaya beratnya ya berat itu apa M dikali G ya W itu sama dengan M dikali G ya masanya 2 G nya 10 berarti 20 newton ya disini 20 newton nih 20 newton ya F1 udah lurus tegak lurus batang ini juga tegak lurus batang sudah yang ini belum ya kita luruskan dulu yang ini berarti kita luruskan ya berarti ini F2 sin 30 gitu ya F2 nya berapa F2 nya katanya 4 newton sin 30 itu setengah 4 kali setengah 2 newton ya 2 newton oke ini F1 nya tadi 2 newton juga ini 2 newton F3 nya 5 newton ya oke jaraknya sekarang oke jaraknya ini diputar dimana maka momen gaya terhadap titik B berarti nanti mutarnya disini ya titik B nih ya putarnya titik B ini porosnya oke nah sekarang kita cari dulu jarak jaraknya ya ini katanya BD 60 ya BD 60 BD 60 ya BD 60 ya oke ini 60 ya 60 senti oke kemudian BC 20 BC 20 BC 20 berarti kalau kita bagi 2 disini ya ini 10 cm ini juga 10 cm gitu ya lalu panjang batang tadi berapa 100 cm panjang batang 100 cm kalau ini 60 ya berarti kesini berapa nah kesini berapa berarti 100 dikurangi 60 kan ya 100 dikurangi 60 berarti 40 cm ya disini 40 cm oke nah sekarang tinggal kita hitung aja berapa besar momen gayanya nah tadi sama rumusnya ya berarti kita cari resultan momen gaya di titik B nah arahnya sekarang arahnya F1 ini jadi kalian pegang pulpen kalian di titik B ya anggaplah tengah-tengah agak ke tengah-tengah gitu ya nah kalau kalian kasih gaya ke atas disini ya kalian kasih gaya ke atas disini ya maka nanti arah putaran pulpen kalian adalah searah jarum jam ya searah jarum jam kalau kalian kasih gaya ke bawah ya disini di kanan porosnya ini maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam eh sorry searah jarum jam juga ya searah jarum jam juga ya ini juga searah jarum jam nanti ya ini juga searah jarum jam oke jadi hati-hati dengan arah putaran ya karena nanti menentukan kalau salah kalian akan salah juga perhitungannya oke nah sekarang kita mulai dari F1 sekarang pakai angka aja langsung biar cepat ya nah disini dari F1 ya ini 2 Newton ya 2 Newton dia searah jarum jam lagi sekali berarti positif ya 2 Newton dikali dengan jaraknya ke B jaraknya ke B 40 cm atau 0,4 meter oke ya nah sekarang yang 20 Newton ya ini plus juga 20 Newton plus 20 jaraknya ke B yang 20 Newton ini jaraknya ke B adalah 10 cm atau 0,1 meter kemudian yang ini F2 sin 30 ya itu 2 Newton jaraknya ke B 20 cm itu ditambah dengan 2 dikali 0,2 ya kemudian yang terakhir yang F3 5 Newton ini juga searah jarum jam ya 5 Newton ini jaraknya ke titik B 60 cm berarti ditambah dengan 5 dikali 0,6 gitu ya sehingga kita hitung aja ini 0,8 ditambah ini 2 ditambah ini 0,4 ditambah ini 3 ya 3 oke sehingga jawabannya ini tambah ini aja 5 ya ini 5 ini 1,2 berarti 6,2 Newton meter oke udah selesai mudah kan nah sekarang kita coba tipe soal berikutnya oke soal yang ketiga tentukan resultan momen gaya atau torsi dan arah putaran pada pusat katrol di bawah ini jika R1 50 cm dan R2 25 cm ya jadi dikatrol diberikan beberapa buah gaya begitu ya sama juga langkah-langkahnya jika ada gaya yang masih belum tegak lurus terhadap lengan gayanya kita harus luruskan dulu ya disini yang belum lurus adalah yang ini ya jadi kita luruskan dulu ini kesini nah kenapa kok kita gak luruskan dia ke atas begitu ya nah kalau dia ke atas dia ini gaya ini gak akan memutar katrolnya ya bayangin ini sebuah cincin lah ya cincin kalau kalian beri gaya ke atas dia gak akan berputar ya tapi kalau kalian berikan gaya ke arah situ dia akan berputar ya berputarnya kemana berlawanan jarum jamen jadi ini kita gak pakai yang ini oke berarti disini kita pakai F4 nah ini pakai S-Napakos ya ini mata ya kalau kita ini gaya ini kita bawa ke bawah bawa ke bawah berarti ini nanti matanya gimana tertutup ya kalau tertutup itu pakai kos oke berarti ini F4 cos 37 gitu ya F4 cos 37 cos 37 cos 37 berapa cos 37 itu 0,8 ya 0,8 eh sorry cos 37 itu 0,8 ya bener 0,8 0,8 berarti 5 dikali 0,8 nih sama dengan 4 Newton ya nah yang ini kita luruskan ke arah sini ya kenapa gak ke sini ya kalau ke sini nanti dia tidak memberikan arah putaran sorry tidak memberikan putaran terhadap katrol ini ya jadi ini F2 ini juga pakai kos ya F2 cos 60 sama dengan ya tutup matanya pakai kos ya sama dengan 4 dikali setengah ya atau 0,5 boleh sama dengan 2 Newton oke sekarang kita hitung resultant torsinya ya terhadap pusat O pusatnya nah dari F1 dulu ya F1 dulu ini akan memberikan putaran kemana putaran searah jarum jam ya coba kalian bayangkannya dikasih gaya ke situ maka dia akan berputar searah jarum jam berarti ini plus ya F1 nya plus ya kita buat dulu otasinya biar gak bingung ya plus jaraknya mana jaraknya adalah R1 R1 yang jari-jari yang besar dikali R1 oke kemudian yang F2 F2 ini ya F2 nya akan memberikan arah kalau kita kasih gaya ke sini dia akan berputar berlawanan arah jarum jam ya batis ini nanti min berlawanan arah jarum jam F2 cos 60 jaraknya sama ya dengan gayanya R1 juga kemudian F3 nah ini ya kalau kita kasih gaya ke bawah ke sini ya ke bawah maka dia akan berputar searah jarum jam berarti plus F3 dikalikan dengan nah ini jarak dengan gayanya adalah jari-jari yang kecil ya berarti R2 nah ini biar sama R besar semua dah oke nah sekarang F4 cos 37 kalau kalian memberikan arah gaya ke situ maka ini akan berputar berlawanan arah jarum jam ya berarti min F4 cos 37 dikali dengan R2 ya dengan gayanya yang jari-jari yang kecil oke tinggal kita hitung F1 nya berapa 6 ya R1 50 cm atau 0,5 ya 0,5 meter dikurangi F2 cos 60 tadi 2 newton R1 nya 0,5 ditambah F3 nya itu 4 newton 4 newton dikali R2 nya 0,25 0,25 ya kemudian dikurangi F4 cos 37 4 newton ya 4 newton dikali R2 ya R2 nya 0,25 tinggal kita hitung aja ya berarti ini jadinya 3 ya ini 1 itu 1 itu min 1 ya sehingga jawabannya adalah ini nanti habis ya 3 kurang 1 2 newton udah deh ya mudah kan nah sekarang kita coba lihat soal tipe berikutnya nah soal nomor 4 perhatikan gambar di bawah ini tentukan resultan momen gaya terhadap titik C dan titik O ya jadi disuruh nyari di titik C ini berapa titik O ini berapa oke ini adalah tipe soal yang paling lama ngerjainya ya jadi harap bersabar ya ini ujian jadi ini butuh juga tingkat ketelitian ya nah untuk soal yang model begini alangkah baiknya kalian urekan saja semua gayanya itu terhadap sumbu ini kan sumbuya ya jadi ini kita luruskan begitu ini juga begitu ya untuk soal tipe seperti ini oke kalau dia ke atas berarti dia F4 sin 37 ya F4 sin 37 ya sin 37 0,6 0,6 itu kali 5 itu 3 ya 3 newton ini F4 cos 37 tadi aturannya gimana ya yang kebuka sin yang nutup itu cos ya berarti ini jadinya cos 37 0,8 kali 5 4 newton ya 4 newton kemudian yang ke sini ini juga ya kita bawa ke atas berarti ini F3 sin 37 0,6 kali 10 6 newton yang ke sini ya F3 cos 37 ya 10 kali 0,8 itu 8 newton oke yang ini juga kita luruskan ke sini ini F1 sin 53 ya 5 dikali sin 53 itu 0,8 ya sin 53 0,8 berarti 0,8 dikali 5 itu 4 newton dan ini ke sini F1 sorry cos cos 53 ya sama dengan 5 dikali 0,6 ya cos 53 0,6 3 newton oke semua gaya sudah kita luruskan ya resultant torsi di titik C ya kita cari dulu titik C oke kita mulai dari F1 ya nah perhatikan di sini kalau kalian menarik dia ke bawah dan gaya F1 sin 53 ini ya kalian pegang ini bukan buku kalian ini buku kalian ya kalian pegang buku kalian pegang di titik C ya pegang di titik C kalau kalian menarik gaya ke bawah maka buku kalian gak akan berputar ya gak akan berputar tapi dia akan malah tertarik ke bawah ya yang membuat dia berputar tuh yang F1 cos 53 ini ya F1 cos 53 ini oke jadi dia akan membuat dia berputar kemana berlawanan arah jarum jam ya berlawanan arah jarum jam berarti min ini min F1 cos 53 ya dengan gaya nya yang mana dia tegak lurus dengan titik yang dituju ya dengan C ini berarti ini dengan gaya nya ya tegak lurusnya tegak lurusnya maka ini panjangnya berapa 60 cm ya atau 0,6 meter oke nah sekarang kita lihat yang F2 ya ini F2 4 Newton ya kalau kalian masih dipegang di C ya kalian tarik dia ke bawah buku kalian maka dia akan berputar berlawanan arah jarum jam ya berarti ini min 4 sorry kita buat dulu min F2 gitu ya dengan gaya yang mana nah ini banyak yang salah ya dikira ini dengan gaya nya nih yang BC ini nah itu salah dan gaya nya yang mana dia harus tegak lurus batang ya ini kalian boleh perpanjang dia ya perpanjang gaya nya ke belakang ini misalnya nah disini kan akan menemukan dia akan tegak lurus disini ya maka dengan gaya nya itu yang ini CD ini dengan gaya nya CD berapa 80 cm berarti dikali dengan 0,8 begitu ya kemudian sekarang yang F3 nah kalau kalian pakai yang ini gaya yang ini maka dia akan menarik buku kalian ke kanan kalau kalian pegang di C ya bukan memutar yang membuat dia memutar adalah yang ini F3 sin 37 ini yang membuat bukunya berputar kemana berlawanan arah jarum jam berarti dia akan min ya min F3 ya eh sorry tadi yang F2 ini kalau dia ke bawah ini searah jarum jam ya searah jarum jam berarti ini positif ya sorry ini positif nah yang ini tadi kalau kalian putar ke sini dia akan berlawanan dengan arah jarum jam berarti ini min F3 sin 37 dikali dengan lengan gaya yang ini oke berarti 80 cm atau 0,8 meter oke nah sekarang yang F4 ya F4 kalau kalian gunakan gaya yang ini dia akan mendorong buku kalian ke kiri ya kalau kalian pegang di C ya dia bukan memutar yang membuat dia berputar adalah F4 sin 37 ini kemana arahnya ya arahnya adalah berlawanan arah jarum jam berarti ini min F4 sin 37 dikali mana lengan gaya nya jelas yang ini ya ya yang ini tidak lurus disini ya berarti setengah 80 cm berapa 0,4 meter oke ini kita hitung aja F1 cos 53 3 N 3 dikali 0,6 ditambah F2 nya 4 dikali 0,8 dikurangi F3 sin 37 F3 sin 37 6 N 6 dikali 0,8 ya kemudian yang F4 sin 37 berapa 5 N eh sorry 3 N ya 3 dikali 0,4 begitu ya jadi hasilnya adalah min 1,8 ditambah ini berapa nih 3,2 dikurangi ini min 4,8 dikurangi ini 1,2 gitu ya ya ini sama ini berapa min 1,6 ya min 1,6 ya min 1,6 kena ini min 2,8 ya min 2,8 min 1,8 min 4,6 N karena dia hasilnya negatif berarti dia akan berlawanan arah jarum jam arahnya ya oke kita lanjutkan sekarang ke resultant torsi terhadap titik O oke nah sekarang berarti disini kalian pegang buku kalian di tengah-tengah ya nah perhatikan disini ya nah ini agak menarik sedikit nah kalau ini kita lihat ya ini 40 kan ya 40 cm ya ini 30 cm kan ya 30, 40 ini 50-an gitu nah kalau kalian hafal ya triple sudut istimewa kalau ini 30 sini 40 ini pasti 37 derajat ya 37 derajat ya begitu pula nanti yang disini ya disini ya ini juga kalau ini 30 ya sorry ini 40 ini 30 ya ini 50 30 ini 40 maka ini juga ya 37 sorry 37 ya 53 derajat 53 derajat disitu oke kalau kalian hafal sudut-sudut istimewa disini 53 ya depannya dia 40 sampingnya 30 kalau ini depannya 30 sampingnya 40 begitu ya nah sekarang kita lanjutkan perhitungannya nah kalau kita lihat nanti disini ya kita lihat disini nanti ini 37 ya tambah 53 berapa 90 ini juga 90 kan disini gitu kan nah ini artinya apa ini semua total sudutnya ini adalah 180 derajat apa artinya dia akan lurus gayanya ya dan itu tidak akan menghasilkan torsi gaya lurus terhadap titik apa titik acuannya ya dia tidak akan menghasilkan torsi oke berarti kita tidak pakai gaya yang ini nanti di O kita tidak pakai gaya yang ini ya sedangkan yang ini nanti 53 tambah 37 berapa 90 derajat kan berarti ini tidak lurus nih nah tidak lurus berarti kita bisa langsung gunakan yang ini tidak perlu kita gunakan ini sama ini oke kita langsung gunakan yang F1 ini dengan gaya yang mana dengan gaya yang ini oke ini 40 ini 30 berarti ini berapa 50 cm ya disini ya 50 cm oke kita mulai ya berarti ini yang pertama F1 nah pegang buku kalian di tengah-tengah sekarang kasih gaya miring ke situ maka buku kalian akan berputar berlawanan arah jarum jam berarti disini min ya sorry min F1 lengan gaya yang ini ya 50 cm ini atau 0,5 dikali 0,5 gitu ya kemudian F4 ya F4 eh sorry F4 F2 maksudnya F2 ini ya dia akan memutar buku kalian searah jarum jam yang kok dipegang di U berarti ini ditambah F2 dikali lengan gaya yang mana lengan gaya yang ini perpanjang dia ke situ tegak terus yang ini ya berarti ini berapa nih setengahnya berarti 40 cm ya 40 cm atau 0,4 meter kali 0,4 begitu ya kemudian yang ini tadi kita gak pake ya karena dia akan 0 torsinya ya yang ini yang ini sekarang ya F4 ini yang mana dipake nah kalau yang ke atas ini dia kalau kalian pegang disini ya ini gak akan memutar buku kalian tapi akan menarik dia ke atas yang membuat berputar yang ini F4 cos 37 ini kemana berputarnya berlawanan arah jarum jam ya berlawanan arah jarum jam begitu berarti ini min min F4 cos 37 yang mana lengan gaya nya yang ini ya tegak urusnya disini kan berarti di lengan gaya yang ini ya setengahnya 60 jadi 30 cm atau 0,3 meter oke kemudian yang F5 ya dia akan memutar buku kalian berlawanan arah jarum jam ya berarti min F5 lengan gaya nya yang mana lengan gaya nya yang ini ya ini juga lengan gaya nya nih 0,3 cm oke ganti dengan angka saja F1 nya berapa 5 ya berarti min 5 dikali 0,5 ditambah F2 nya 4 dikali 0,4 dikurangi F4 cos 37 itu 4 Newton dikali 0,3 dikurangi F5 nya 3 Newton dikali 0,3 berarti ini hasilnya min 2,5 ditambah 1,6 dikurangi 1,2 dikurangi 0,9 oke sama dengan ya ini dapat berapa nih ya 0,4 ya positif ya ini 0,4 kena ini jadi min 2,1 min 2,1 min 0,9 berarti min 3 ya min 3 Newton kita tanamin berarti arahnya berlawanan arah jarum jam ya begitu jadi kita sudah mempelajari beberapa tipe soal mencari resultan momen gaya atau torsi ya jika ada yang ditanyakan bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya bye-bye guys ini berat nih ngediknya setengah mati ini sih